oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Torek MP bro gue kali ini nyoret ya nyoret ke kebun teh Cisoka bro bro dan sekarang keadaan mendung keadaan mendung dan sekarang girimis tuh dan juga gue udah ditinggalin sama temen-temen bro seperti biasa karena gue telat kan ada kerjaan dulu sebentar sedangkan temen-temen udah nunggu dari tadi siang gue sore ini mau berangkat kan sekarang gue dikejar sama hujan nih bro air hujan di belakang gue oke dan sekarang udah praspris bro udah girimis ini kaca helm gue udah basah ah hujan emang setelah disana cerah loh bro ini hujanan di belakang kita ngejar yang cerah bro kebetulan di daerah itu cerah nih di belakang hujan aja nih jadi kayak dikejar sama hujan wah jalannya pasir bro jalannya pasir sedangkan perjalanan masih jauh tekejar hujan aja gue terakhir kali kesini kapan ya nge-vlog juga coba lihat ke bawah deh kayaknya udah 3 tahun atau 2 tahun yang lalu udah lama gak kesini bro gue lupa-lupa inget kesini nih kalau musim hujan udah 3 hari ini hujan mulu bro padahal baru kemarin-kemarin panas loh ini cuaca kadang gak ini apa sih gak pasti gitu cuacanya tidak konsisten yang konsisten itu cuma perasaan aku ke kamu doang cuaca hari ini udah 3 hari kemarin ya hujan terus padahal lagi musim kemarau emang cuaca kadang hujan kadang panas gitu kadang berubah-ubah gitu kan yang pasti mah perasaan aku ke kamu udah gitu mah gak bakal berubah-ubah guys udah pasti konsisten dan tetap ngomong apa kenapa harus di pinggir jalan pak kenapa harus di tengah jalan gitu jalannya anjir kenapa gak di pinggir pas tikungan lagi kan kaget setelah gua pelan bro tapi kok kaget syukur lah disini mah cerah bro nuh sana gelap gua gak tau ini temen-temen gua nongkolnya dimana karena kan setengah ini kan banyak wisatanya bro banyak wisata ada kebonte ada danau nya juga dan gua belum pernah kesana gitu gua gak tau ini daerah apa sih gua gak tau kesini jarang-jarang juga kesini kan terakhir kali kesini dua-dua tahun yang lalu pas nge-block nge-block juga banyak kan aku air orang-orang pada pulang gua baru naik anjir gua takutnya gak ada sinyal bro bukannya apa-apa tapi daerah daerah pegunungan kan sinyal kadang lemah kok gua asing ya tempat ini bro bener kaget sini ya aduh udah lama anjir waf aduh kayaknya si bener aduh aascar astag astag bro bro jalannya bro gila tempat wisata kok jalannya gini ya sakit pinggang bro, encok lah encok-encok dah nah oke jangan jelek lagi gila bro bro ini sampai baterai hp baterai hp, saya baterai kamera gue habis belum juga nemu temen gue awas aja gila siapa nih yang suka kesini nih bro ke cesoka gue sih bukannya gak suka ya cuma naik jauh gitu guys dari rumah gue kesini tuh makan waktu sejam itu juga kalau lancar ya bro kalau macet ya 2 jam nyampe gua tuh suka kalau ada anak gitu ya kalau teriak-teriak yang penting gak ngelempar gue batu aja udah, gua seneng gitu kalau ngelempar batu gua lempar balik juga nih teh, gua yang terkesen yang terkesen tengok-tentang ternyata yang terkesen itu yang terkesen